Komisi Pemilihan Umum menyatakan belum menerima putusan resmi Mahkamah Agung terkait uji materi peraturan KPU yang melarang bekas narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Meski demikian, KPU mengimbau partai politik untuk tidak mendaftarkan bekas narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Mahkamah Agung telah memutus uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan bacalek koruptor. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Putusan tersebut membuka peluang bagi mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai caleg. KPU mengaku belum menerima salinan putusan resmi dari MA sehingga belum menentukan sikap. Meski demikian, KPU tetap mengimbau partai politik peserta pemilu untuk tidak mendaftarkan bekas narapidana korupsi sebagai calon wakil rakyat di kursi Dewan. Partai politik bahwa meskipun Mahkamah Agung katakanlah misalnya betul mengabulkan uji materi itu tapi kita minta partai-partai politik untuk berkomitmen menarik calon-calonnya yang ditemeskan oleh KPU. Dan beberapa partai kan sudah menyatakan ke kita bahkan malam ini juga beberapa partai tetap menyatakan ke kita tetap akan kita tarik mas. Nah itu bagian dari komen yang saya kira sangat positif. Jadi meskipun secara legal bisa jadi dibolehkan oleh Mahkamah Agung tetapi secara etis itu partai-partai itu berhak untuk di internal mereka mengatur bahwa mantan-mantan Nabi Koru itu tidak didaftarkan ke KP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.